Ustadz di SMS kita selingi ya Yang ada di SMS ada pertanyaan dari Pak Eko di Klaten Ustadz mandi janabat itu apakah boleh pas ambil wudhunya di luar Terus pas mandi janabatnya ada di dalam kamar mandi Semisal wudhunya di dalam kamar mandi Bismillahnya dibaca dengan diucapkan atau di dalam hati Kalau wudhunya di luar nah nanti cuci tangan sama cuci kemaluannya dimana Jadi begini Bapak Jadi dari tentang mandi janabat ini diriwayatkan dari Rasulullah Apabila Rasulullah SAW mandi janabat beliau memulai dengan mencuci dua tangannya Cuci tangan dulu kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya Lalu mencuci kemaluannya Jadi ada cuci tangan dulu cuci kemaluan Kemudian beliau berwudhu seperti wudhu untuk sholat Ya berwudhu Nah maka disinilah kemudian ada baca basmala dan seterusnya Kemudian lalu mengambil air dengan tangan dan memasukkan jari-jari beliau pada pangkal-pangkal rambut Sehingga apabila dirasakan sudah merata barulah beliau menyiramkan kepala beliau tiga kali dengan kedua tangan Kemudian beliau menyiram seluruh tubuhnya lalu mencuci kedua kaki beliau Jadi ya wudhu sekalian aja di kamar mandi Baca basmala ya baca basmala biasa Demikian Pak Eko Ya demikian Pak Eko semoga bisa dipahami Baca basmala biasa Baca basmala biasa